Bulan Desember di Eropa juga identik dengan musim salju Saat musim dingin, es gak gampang mencair Pas banget untuk main esketing di area outdoor Di Indonesia sih bisa juga main esketing Tapi gak mungkin di luar ruangan kan Esnya keburu mencair gara-gara panas Wahana esketing terbuka di Swiss ini terbesar di Eropa Wow! Lokasinya berada di Zurich, Swiss Pas musim dingin, suhu udara di Swiss bisa dingin banget Suhunya mencapai 6 derajat Celcius But, look at this Meski dingin, pengunjung tetap main esketing dengan ceria Es yang digunakan di area ini gak jauh beda kok dengan warna esketing di Indonesia Pakai es buatan Karena menggunakan es buatan, setiap 3 jam sekali arena esketing ini harus dibersihkan Maklum aja, karena arenanya terbuka, daun-daun kering dan debu jadi lebih gampang nempel Proses perawatan juga gak lama kok, cuma 15 menit saja Selain dibersihkan, alat ini juga menambahkan lapisan es di arena esketing Soalnya lapisan es bakal tergores dan makin tipis saat dipakai untuk bermain Makanya perlu ditambahkan lapisan es secara rutin Usia arena esketing ini sudah cukup tua loh, sekitar 80 tahun Mau main-main aja di arena esketing bisa Atau mau belajar dengan ahlinya bisa juga dong Mau olahraga hoki es juga bisa, alatnya gratis lagi Tradisi bermain di es sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu loh Uuh Uuh